Sedangkan di Kola Tungkal, untuk mengantisipasi Yupurya Malam Tahun Baru di WFC Pado 31 Desember 2022 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menutup tempat wisata Titian Orang Kayo Mustika Rajo Alam atau WFC Penutupan WFC tersebut sebagai antisipasi Yupurya masyarakat pada momen pergantian malam tahun baru Penutupan WFC sementara ini akan berlangsung hingga tanggal 2 Januari 2023 Nah, ini supaya tidak ada macet Ini dia pantauan Bang Jack Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menutup sementara tempat wisata WFC Sebab tempat tersebut dianggap kawasan yang paling cocok untuk menggelar euforia pergantian malam tahun baru Dalam kesempatan ini, Kasat POPP Tanjung Barat Endang Surya mengatakan Penutupan tempat wisata Titian Orang Kayo Mustika Rajo Alam atau WFC ini telah disepakati dengan instansi terkait Penutupan sementara ini sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Karena WFC dianggap tempat rawan jika tetap dibuka pada momen pergantian malam tahun baru Sebab euforia masyarakat luar daerah juga cukup tinggi pada momen pergantian malam tahun baru di kawasan wisata WFC tersebut Itu sesuai dengan asli rapat lintas sektoral yang dirediri oleh PORES, PEMDA, DENRI dan instansi terkait Bahwa sepakat untuk kawasan wisata ya, usah di WFC itu sementara akan ditutup Itu alasannya untuk keselamatan Karena kami khawatir nanti masyarakat mengadakan tempat baru di tenggar laut ya Risikonya cukup tinggi, apalagi itu di malam hari kan Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terus jangan sampai terpusat di satu tempat Dan di penumpukan di tempat WFC Dan itu pun telah kami lakukan setiap tahun Ya Alhamdulillah memang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Keramaian ya, pemuda, pemudi yang merayakan silahkan Tapi ada batas-batas tertentu Apabila ada pengaduan masyarakat Dia mengandu ya, masyarakat boleh mengandu ke pos pengamanan Lebih lanjut Endang menambahkan Nantinya pihak terkait juga akan melakukan pengamanan Maupun patroli pada malam pergantian tahun baru Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!